Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan ke negaraan Presiden Timor Leste, Taur Matan Ruak, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari kemarin. Penguatan kerjasama ekonomi menjadi topik utama yang dibahas keduanya. Kedua pemimpin sepakat untuk mendorong percepatan pembahasan pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan OEQC dan juga perdagangan antar kedua negara. Dalam waktu dekat, kedua pemimpin negara ini akan memulai perundingan awal pembentukan bilateral investment trade sebagai payung hukum dari pengembangan ekonomi di kawasan yang sudah disepakati. Selain itu, peningkatan konektivitas antara kedua negara telah berjalan dengan beroperasinya angkutan bus lintas negara dengan rute Kupang-Dili. Kedepan, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama angkutan laut, terutama untuk angkutan logistik. Intensitas kunjungan ini mencerminkan untuk terus memperkuat kerjasama di antara kita. Dan dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menekankan pentingnya kerjasama ekonomi. Saya menyambut baik terus meningkatnya hubungan perdagangan kedua negara, dan kita berkomitmen untuk mengintensifkan pembahasan mengenai pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan antara NTT dan OIKC. Dan untuk mendukung kerjasama ekonomi, khususnya pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan, kita sepakat untuk mendorong dimulainya perundingan pembentukan bilateral.